selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati juga di desa kembang dan sebagainya tampak sekali bahwa tempat ini merupakan areal persawahan yang sangat luas kemudian ditanami padi yang sangat subur kemudian beberapa tempat ini apa ada ada pohon ringan di tengah sawah ada pohon kelapa sementara di pinggir jalan ini juga apa ada jalurnya ini merupakan jalur yang sangat luar nah beberapa tanaman ini diantaranya ada tanaman kacang panjang kemudian juga di samping padi kemudian kalau kita ke sana ini ada tanaman yang disangkan sebagainya jadi pemandangan atau view yang ada di apa desa kembang ini yang jalan menuju desa alat-alat ini memang betul-betul sangat luar biasa dan banyak kendaraan yang terlalu lalang untuk melihat apa mungkin hajar kuliner mencari apa mencari makanan dan juga mencari hiburan dengan apa melihat pemandangan yang sangat menunjukkan dan sangat menyenangkan dan ibu sekalian kita akan berjalan pelan-pelan saja untuk melihat situasi di kiri dan kanan dari jalur yang menurut banyak orang ini sebagai jalur yang sangat menarik jalur yang viral karena banyak tempat kuliner yang berjualan di sekitar sini nah ini banyak juga petani yang masih bekerja di sawah kemudian merumput dan juga apa mungkin melakukan aktivitas lain persis atau menggambarkan suasana di kepedesaan yang gamai nah bapak ibu sekalian ini memang jalurnya cukup rame dulu beberapa tahun lalu sebelum ada rumah makan memang jalur ini jalur sepi karena ini adalah menuju ke arah pendoworejo ataupun menuju jalur menuju jalur apa ke arah selatan itu nanti ketemu di jati mulia ini sudah tampak berderet beberapa rumah makan yang terlihat sebagian baru dibangun sebagian sudah beroperasi yang paling bawah itu iwak kalen ini banyak mobil berjajar dan ada juga warung kecil yang mencoba buka di wilayah sini mungkin untuk apa memberikan sasaran pada yang beda mungkin dari ekonomi menengah ke bawah ini ada bangunan yang baru dibangun kemudian yang lampunya sudah hidup ini di sebelah utara ini adalah bubuk makan niwak kalen atau banking jauh disitu ada kopi kalian beberapa bangunan lain di sisi selatan itu mulai tampak berjajar dan mungkin ini kedepan juga masih akan dibangun lagi sehingga banyak orang yang apa semakin tertarik untuk datang sini ini ada yang warung-warung biasa seperti ini ayam bakso jumbo kemudian juga ini rumah makan mutiara Minang jadi padang kemudian Hai kita lihat lagi juga ada aktivitas lain dalam arti usaha jenis lain nah ini ada lagi kopi klotok kopi klotok menoreh tempatnya seperti ini dan ini kelihatannya juga lumayan ramai kemudian naik lagi kita nanti akan ketemu tempat kuliner lain nah ini sudah terlihat Bapak dan Ibu sekalian kita agak naik pelan-pelan saja karena kondisi jalannya juga cukup ramai orang yang berjualan di pinggir jalan ini seperti sate Madura juga ada nah ini ada lagi pasar kuliner Bandul kemudian ada apa ini sate khas kambing muda Pak Kromo ada dagingnya legik rasanya selangit ini ada yang kelihatannya juga dibangun baru kemudian juga kita lihat ada cafe yang memang apa ya dikelola secara profesional dengan pembiayaan Hai dengan pembiayaan ini ada lagi kampung menoreh musik dan lain-lain apa baik sekalian ini memang jalur ini luar biasa ini ada lagi teraluka teraluka ini kelihatannya saya pengelolaannya sudah modern kita tidak tahu apa saja yang dijual disitu tetapi tampak tampilan serta kelihatannya memang ini untuk kelas menengah ke atas kemudian ini kopi yang sudah terkena lama namanya kopi ampirono posisi parkirnya juga cukup banyak kemudian ada dadap sumilir spesial jamur dan nasi wew dadap sumilir ini kelihatannya juga dipro bapak dikelola secara profesional nah ini bapak dan ibu sekalian banyak sekali mobil yang parkir di sini dan ini tampaknya akan terus berkembang mungkin tempat ini akan dipenuhi oleh apa rumah makan warung makan dan sebentar lagi kita akan sampai jadi kopi ingkar janji kopi ingkar janji ini posisinya memang agak beda menghadap ke barat ke arah sawah dan pegunungan yang menjulang ini tampaknya kondisinya mungkin juga cukup rame ini ada lagi hidup dapur kayangan nah ini khusus dapur kayangan nah ini khusus ini memang banyak berjajar kopi kopi ingkar janji nah kita akan mungkin balik untuk melihat situasinya bagaimana nah ini mempunyai banyak pemandangan yang sangat menarik Hai itu bapak ibu sekalian yang bisa kita sampaikan terkait dengan jalur dari Kenteng ke arah kendawa raja Bapak dan ibu sekalian kita akan mencoba membuat gambar ini dari atas ke bawah kalau tadi dari posisi dari Kenteng ke arah Watu Murah nah sekarang kita melihat dari atas sehingga kita bisa melihat gambaran pemandangan di sisi timur dari wilayah atau di jalur yang sangat viral ini yang jelas ini pertama adalah dadap sungilir ini terlihat di paling atas suasananya seperti itu kemudian kok ada posbit itu berarti pos untuk ngebit nah dadap sungilir ini tempatnya seperti ini nah kemudian posisi selatan tadi ini kopi Ampirono ya kemudian kita melihat agak kebawah ini ada tera luka tadi Hai kemudian ada kampung menoreh yang tempatnya seperti itu Hai apa Rupnong kampung Mungkin ini wakum 5-5 karena sekedar wanya kita buka nah kita akan milok akhir nanti kita melihat suasananya seperti apa Hai sekalian demikian yang bisa kita sampaikan ini jalur yang istimewa jalur yang sangat viral jalan kenteng ke arah Pendawarjo ke arah Watu Murah yang disitu memang banyak sekali tempat kuliner yang sekarang sudah me apa ya menasional bahkan mendunia dan ini tampaknya juga banyak menarik para pemodel apa besar yang ingin membuat rumah makanan sini atau membuat tempat kuliner disini sehingga menjadikan jalur ini ke depan mungkin menjadi jalur yang sangat-sangat viral bukan hanya di level regional tapi sampai nasional bahkan internasional demikian yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh